Bapak jangan seperti itu, tolong Tidak bisa, ini dusun saya, ini warga saya Luar, 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 luar Usah dengarkan Pak Kepling Sabar, 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 sabar Jadi saya datang kemari hanya ingin menyelesaikan masalah Mbak Ayu Yang lama beliau sudah meminta izin Sabar, tenang Kalau memang Bapak bisa membuktikan, boleh Tapi kalau tidak, saya proses secara hukum Silahkan, masuk Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kali ini kita datangi lagi tempat tinggal Abi ya Kita tidak tahu apakah beliau ada di rumah atau tidak Karena tetap rapat Tadi siang sudah kemari, tapi yang agak recok Sampai warga pun berdatangan Jadi ini kita akan coba silaturahmi Sesuai dengan janji kita, yaitu menyelesaikan masalah yang ada di tempat ini Karena saya merasakan emang energinya cukup kuat Assalamualaikum 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 Terima kasih ya maaf agak malam ya jadi gimana nih kira-kira mau kita lanjut atau tidak tapi masalahnya kan Abi lagi tidur namanya enak Oh tapi gini Mbaknya sebelum saya melanjutkan istri kedua sama istri ketiga itu memang meninggalnya itu mbak tahu tidak tahu sih waktu itu kan Ayu ini kenal sama Abi karena itu dulu pernah sakit jadi berobat sana sini kan ada dengar dari kabar tangga-tangga Oh berobat sama Abi aja itu orang terkenal juga di bagian sini ya rumah tidak diperobatlah semangat bukan dah akhirnya sembuh jadi udah kan habis itu kalau boleh tahu sakit apa ya air itu sakit kayak merasa terganggu gitu omak merasa terganggu tapi bukan sampai sekarang masih merasa terganggu juga tapi tempat sembuh tempat sembuh kira-kira yang yang mengganggu itu om makhluk itu ya itu sama enggak yang dulu sebelum menikah sama yang setudah menikah hampir sama sih hampir sama-sama bedanya kalau sekarang ini kan dia nindi gitu kan kayak tiduri tetapi kalau yang dulu itu dia kayak lewat 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 ganggu aja gitu Oh ini ngeliling-ngeliling nggak enak bawahnya berisah gitu nah untuk mbaknya sendiri ini kan adik ya gandungnya jadi kira-kira untuk mbak ya itu semenjang mbak di sini tuh ada masalah juga ya itu nampak-nampak juga sering nampak-nampak juga ya Hai kalau boleh tahu nampaknya belinya berjapa itu sering terjadi ya kenapa kau enggak katanya kan ada rumah itu kan ada rumah satu lagi besar kenapa enggak boleh sih alasan Abi semua harus kumpul keluarganya disini Oh memang harus kumpul di sini juga sebetulnya kenapa kayak gini ya gitu tapi memang abisnya satu warga harus satu tempat tapi akur semuanya gitu Mbak selama-sama Abi katanya punya anak-anak ya Oh jadi kalau boleh tahu enggak ini Mbak ini kan berjalan dengan abis-abis bilang itu anaknya ya pinter Aduh jadi gini Mbaknya ini ketika menjalani sebelum menjalani sama Abi memang sebelumnya itu memang udah diganggu ya udah diganggu dan itu selain terjadi Oh dan untuk kelanjutannya juga selama menikah sama abis sering terganggu juga baru akhir-akhir ini aja makanya Adi panggil mah kesini tapi kalau merasa enggak nyaman gitu dengan tapi gimana berapa baru-baru ini juga atau memang dari pertama kalau menikah atau menikah enggak sih enggak biasa aja gitu tapi akhir-akhir ini sering seperti itu kenapa itu apa-apa belum lama menikah dengan Abi udah dalamnya juga udah adalah dua-dua tahun dua-tahun jalan dua tahun sementara kalau usia dari istri-istri kedua ketiganya itu berapa lama yang pertama tadi tujuh tahun yang istri-istri kedua-istri ketiganya tiga tahun tiga tahun jadi sedangkan jenengan baru dua tahun ini berjalan ya tapi kalau misalnya lah ini saya tidak mau membersihkan karena saya takut kalau Abi enggak ada saya takut ini nanti bermasalah gimana jadi kalau misalnya lah saya enggak kerjakan ini enggak masalahnya kita enggak enak sama abis soalnya tadi kan kita udah siang tadi kan udah sampai recok undang warga bukankah apakah mbaknya juga enggak bisa bertahan dengan adanya misalnya Hai senyata juga sebetulnya saya itu curiga sih karena waktu itu habis saya berobat sama Abi saya pun sembuh ada beberapa ada beberapa saat itu kan saya kayak teringat 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 ada gitu sama Abi akhirnya pun saya menikah sama dia ya kalau misalnya biar abisnya yang menyelesaikan ini ini mbak tahankan enggak masalah juga sih kayaknya saya takut aja gitu perangkat saya enggak enak gitu waktu saya menikah istri ketiga itu masih ada Oh sewaktu menikah istri ketiga masih ada sakit-sakitan kita kita udah meninggal ya saya istri pertama tetap aja bertahan gitu sakitnya kayak gitu dia masih bertahan tapi apakah mbak ada unsur paksa kan enggak hasilnya ada paksa enggak gitu ya kalau misalnya dilanjutkan aja enggak kita bersihkan otomatiskan aja kan orang pinter kan enggak enak kita ngelangkai beliau alangkah lebih baik-baik dijalani aja dan pelan-pelan biar ada yang menyelesaikan kan itu lebih bagus saya nggak tahan dong saya nggak tahan dong ya jangan nanya sih ada apa ini saya dengar kau mau lagi yang datang lagi binatang apa kau ini terganggu tidur saya terganggu tidur saya siapa yang undang-undang kembali lagi enggak aku yang enggak kemari ya tapi jangan kayak gini dia biasa dia datang capek dengan bukanya saya semua masalahnya udah ini kalau tidak ada janji udah uangnya udah kok bingat tanggungnya kita-kita kita menghasilkan pelan-pelan malu kita tengok ya kita nggak mau kalau masalah seluruh-selur nggak bisa kayak gitu kalau lagi seluruh-selur memang seluruh memang harusnya bela Pak jangan kayak gitu saya media Pak saya hanya menuruti istri yang mana istri meminta saya ya kan intinya kita aku yang nolong orang aja banyak kali budgetmu pun namanya kita di print kita gini aja kalau misalnya kenapa nggak mau kenapa sebenarnya kenapa 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 kita alankan lebih baik gimana kalau pelan-pelan ini kita selesai tanpa harus mengundang emosi nggak bisa saya nahan emosi kalau gini ceritanya ini-ini aja yang diurus ya masalahnya gini ini kan permintaan dari istri istri tercita jadi ini nampaknya mau cari apa betul betul saya kata guru tadi adeng ane orang guru adeng ane ini guru kita datang karena menuruti permintaan jadi beliau ini yang minta kita untuk datang udah lah panding aku dengar bahasa abis seluruh tenang aja tenang jangan terlalu emosi jangan terlalu emosi pelan-pelan ada apa ribut-ribut ini sini Pak Debbie ada apa ini ini manusia ini manusia binatang yang dua datang ini apa maksudnya ada apa ini udah keluar 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 ini masalah ini masalah masalah tidak bisa keluar 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 tidak bisa ini ini kalian bagus-bagus masa kepling ada kemana saya ingin menyelesaikan masalah keluarga saya datang kemari hanya ingin menyelesaikan masalah Mbak Ayu yang mana beliau sudah meminta izin kalau memang Bapak bisa membuktikan boleh tapi kalau tidak saya proses secara hukum silakan masuk jangan dikasih masuk saya enggak terima udah habis tenang ia membuktikan pekerjaannya apabila terbukti itu lewat sama tajam itu silahkan masuk silakan udah senang oke saya ingin ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan ya Mbak Ayu bisa dibantu ya dan tolong Bapak bisa bantu sebagai keplor disini ya oke tapi kalau terbukti tidak terbukti saya proses secara hukum udah nggak usah dikulasi beleh aja terus kenapa kalau kita siap kita bersiap untuk menyelesaikan ini tapi Bapak harus mas kooperatif ya Pak ya saya bertanggung jawab oke tapi kalau terbukti ya kalau tidak terbukti saya proses terbang saya ambil ya sabar sabar bi sabar kalau beliau ini terlalu keras jadi saya nggak tersisa tanggung jawab saya tepung disini sebenarnya beliau ini nggak bisa dibawa tenang atau gimana kan saya ingin bagus-bagus sudah buktikan ya gimana bikin naik pitan aja kita sedoh-sedoh sabar nggak tersabar dan lega begini buktikan buangin yang dua ini tidak terbukti ya saya akan buktikan tapi ini saya minta ini pertanyaan saya itu kenapa mereka harus disini sedangkan beliau punya rumah ini rumah keluar disini 10 kali ripak rumah disana saya tahu dia bukan orang susah ini orang kaya orang gembel motolog iya kalau kau bisa saya beli nyawa kau saya paham tapi yang luah nyawa beliau bisa dibayar sabar dulu sabar ya 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 kita hanya ingin menyelesaikan permasalahan yang mana istri tercinta dari Bapak ini meminta tolong kepada kami silahkan oke bisa kita lanjut boleh guru ini macam mana dekat pelik Oke tolong ini langsung aja pemirsa yang kita lihat bahwasannya istri daripada pertamanya ini sedang mengalami luka ataupun seperti eh luka bakar dan ini kalau kita bilang penyakit gula tapi kalau menurut saya ini ada gangguan goib dan gangguan ini ini sebenarnya sudah sangat lama dan beliau menangkan cukup lama bahkan beliau tidak bisa berbicara sama sekali jadi saya ingin menyelesaikan masalah ini bahkan beliau numpuh sampai sekarang tidak bisa berjalan Oke Mbak bisa dibantu saya ya bisa dibantu saya ya Oke jadi pemirsa kita akan coba untuk selesaikan masalah ini pelan-pelan bisa diambil peralatan yang kita bisa guru Oke bisa kita tunggu ya ini pemirsa kita bisa cek bahwasannya memang lumpuh total ya eh beliau selama ini hanya memakai kursi ruda seluruh Pak seluruh Pak seluruh udah dekat ini seluruh batang leher ya saya saya udah peninggah saya tepung disini saya berbicara bila di buktikannya bisa Oke kalau tidak itu proses ini sebelumnya sambil mengambil Tepariko saya ini bertanya-tanya kepada ketenya kalau boleh tahu sudah berapa lama beliau ada disini sudah sekitar lebih kurang dua tahun dua tahun apa ya rumahnya yang kedua disini ya saya paham beliau cerita juga dan pertanyaan saya apakah benar beliau ini sudah mempunyai empat kali empat istri benar tapi sudah meninggal ini istri ke-4 ya dan sepertanyaan saya dari mulai Mbak Ayu ini sudah meninformasikan kepada kita bahwasannya beliau ini merasakan keanehan di dalam keluarganya bener ya nah jadi disini beliau datang ke pada epokan kami tadi ini itu untuk menguap apa sih yang sebenarnya mengganggu dan istri beliau yang pertama juga dalam keadaan sakit kenapa istri ke-4 bertahan tapi masih tergampung nah itu pertanyaan saya jadi disini berhubung ini masalah-masalah Goib jadi saya tidak memakai keilmuan adiknah saya memakai ilmu perdukunan yang mana ilmu perdukunan ini sengaja saya akan bongkar saya akan kuat misteri ini apa sebenarnya yang yang menyebabkan pengembangan dikeluarin tuh sahabat ini kita ada petrol kita harga beliau adalah pengaman disini jadi anda tidak boleh seperti itu nah jadi saya ingin menyelesaikan dan saya akan bongkar habis apa yang telah mendanggung keluarga silakan boleh banyak boleh dan bisa diamankan saya ingin amankan ya saya bercong-cong saya tepung disini oke Mbak Ayu kira-kira ada permintaan yang lain saya mau dibongkar aja semuanya kenapa mungkin apa apa yang selama ini bayangin angin gitu besar tinggi terang saya takut gitu iya itulah yang nanti kita akan bongkar karena saya merasakan disini Pak disini sudah memang ada energi yang besar dan disana disana itu ada energi yang besar juga jadi saya ingin menguap apa sebenarnya yang terjadi di keluarga ini gitu Pak iya boleh 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 ya boleh saya ingin menguap saya ingin menyelesaikan tapi buktikan ya ya oke saya akan buktikan pelan-pelan kalau tidak terbukti saya proses oke saya pegang sabar nah seluruh saya pegang saya udah kerjakan lanjutkan oke korek tadi mana bentar korek tadi mana jadi saya hanya ingin saya ingin menyelesaikan ini jadi ini jangan seluruh Pak jangan marah-marah kayak gitu Pak aku dia matches up lebih baik saja saya ini sudah-sudah bisa kebetulan kamu tarik kalo dapat Terima kasih. 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 Terima kasih.